Pajuk renungan yang saya dapati ialah pencipta yang memandang kita. Sebab firman Allah hidup dan kuat lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sum-sum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, Ibrani yang patah adogas. Sebab itu, marilah kita penuh dengan keberanian menghampiri takta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16 Sungguh suatu hal yang luar biasa di mana firman Allah yang menjadi pencipta kita datang ke dunia ini sebagai manusia untuk menembus kita, kemudian naik ke syurga menjadi imam besar yang melayani kita manusia yang berdosa ini. Bila kita membaca semua ayat yang terdapat dalam Ibrani 4 ayat 12 hingga 6, kita melihat tulisan Paulus yang menyatakan perhatian dan kepedulian besar yang diberikan pencipta dan imam besar kita kepada kita semua. Dia adalah firman Allah yang hidup dan lebih tajam daripada pedang bermata dua yang dapat membedakan pertimbangan pikiran dan hati kita. Ini berarti Tuhan dapat membaca pikiran kita, melihat pertimbangan motif kita dan tindakan manusia seperti yang tertulis dalam Iremia 17 ayat 10, Aku Tuhan yang menyelidiki hati yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya setimpal dengan hasil perbuatannya. Semua ciptaannya ada dalam pandangannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 33 ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kita bisa membaca juga hal yang sama pada ayat-ayat berikut, yaitu Mazmur 34 ayat 15, Ayub 36 ayat 7, 2 Tawarik 16 ayat 9, dan Amsal 15 ayat 3. Dengan demikian, semua orang dapat dilihat Tuhan bukan hanya jenis dari luar, bahkan juga segala motif yang terkandung dalam diri manusia. Inilah gambaran pelayanan Yesus sebagai pencipta kita dan pelayanannya, sebagai imam besar yang dilukiskan para rasul yang telah mendapat inspirasi syurga. Menyadari bahwa pencipta dan penubus yang mengenal kita dari luar dan dalam, demikian juga imam besar yang memberikan pelayanan sebagai pembela dan penubus kita. Maka semua ini memberikan jaminan kepada kita bahwa penyembahan kita kepadanya tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita saat kita berada dalam keadaan lemah. Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kita setelah kita menderita penyakit. Tuhan memberikan kepada kita suatu penghiburan saat kita berduka. Tuhan memberikan kepada kita suatu pengharapan saat kita putus asa. Bahkan, ia menubus kita saat kita berdosa. Oh, betapa besar kasih Allah itu, marilah kita datang kepadanya. Senantiasa agar kita dapat memperoleh kasih kerunianya yang memberikan kita suatu pertolongan pada waktunya. Terima kasih kerana menonton!